Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Sandy Electro Channel kali ini saya mau membongkar ini sudah dibongkar TV-nya TV Gold Star ya ada jinnya baik ini dia TV-nya TV-nya Gold Star ya oke kita langsung lihat oke kita lihat dalamnya dan disini sudah ada gajun baru ya MK29 MK21 ya gajunnya sudah lama ini terus kita lihat apa yang menyebabkan jinnya keluar ini kita lihat oke setelah dicek apa mas Palpet tadi yang ada jinnya apakah elko-nya atau playback-nya gimana kalau kita coba aja mas Kapet kalau tidak ada yang kelihatan oke kita lihat jinnya dimana ya oke aduh orang-orang cekleknya mas lupa orang-orang cekleknya sih cekleknya sih oke coba lagi mana kalau tidak ada jinnya murup tidak mas sudah tidak murup ternyata sudah mati sama sekali ya langsung saja kita coba saja oke bersama teknisi kita juga mas Dimas langsung mengerjakan ke TKP oke kita cutting dulu ya Bplusnya ya Bplus nanti kita coba tegangannya apakah keluar nah setelah di cut kita coba apakah kontrolnya juga nyala ya langsung menyalah ya ya langsung menyalah ya berarti langsung coba dulu di cutting mas itu yang ke arah horizontal oke yang disitu juga di cutting ya dipong dulu kita coba tepaskan kekurangnya biar tahu mana yang menjadi penyebab tegangannya shot kita coba apakah playbacknya ataupun memang benar transistornya yang rusak kita masukkan nah disini kita masukkan nah ternyata ini nyala ya nah itu drop ya tegangannya drop itu berarti ada hubung singkat antara playback dengan drone ya itu ada nyala api ya oke langsung kita ganti dulu playbacknya ya oke langsung diganti ya kita playbacknya tadi nih yang playbacknya wah meletus-letus ini karena ada juga karitnya kayak gini juga asapnya tadi malam cari apa ya cuma kemungkinan aja nanti dicoba siapa tahu asapnya bukan dari playback humpung ada second juga ini playbacknya nanti dicoba oke diganti ya tadi saya tes juga ini harus sentarnya juga mati transistornya oke setelah kita pasang langsung kita pasang juga karitnya oke setelah penggantian transistor horizontal juga playback tadi playbacknya diganti bekas juga hemat biaya soalnya ini tidinya juga lama punya sendiri lagi oke langsung menyala karena tipi ini tidak dilengkapi apa namanya jadi harus ditekan ya untuk tipi ini proteknya dibuang proteknya dimana yang dibuang ketika penggantian gacun langsung kita buka oke ketika anda menggacun mesin jenis ini jadi yang perlu diperhatikan ini harus diputus yang ini oke kita zoom ya oke ini di cutting yang ini dilepas jadi untuk gacunnya nanti tidak naik tegangannya tapi dengan dengan cara seperti itu biasanya tv tidak mau stand by jadi biarpun di stand by gambarnya tidak muncul namun tv masih tetap nyembur nah itulah kekurangan dari ketika 3 jen oke langsung kita coba nanti karetnya juga diganti soalnya itu karetnya berbahaya tuh ngobos oke ini seperti ini langsung start namun gambarnya belum ada langsung kita tekan langsung nanti setelah ditekan gambar raster muncul itu mas bapak antena oke nah gambarnya muncul nanti kita coba lihat oke kita sesuaikan untuk screen juga fokus oke langsung setelah sudah selesai karet diganti dan langsung kita tutup oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati